Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maksi Reyn Rondonuwu dalam rangka Hari Jantung Dunia mengajak masyarakat untuk senam sehat jantung serta peduli akan jantung. Gata senam jantung diharapkan minimal seminggu dua atau tiga kali. Bertepatan di pelataran halaman Kementerian Kesehatan, Kemenkes dalam rangka Hari Jantung Dunia mengelar senam sehat yang dihadiri pegawai Kemenkes serta masyarakat umum. Terut juga hadir Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maksi Reyn Rondonuwu mengatakan laporan Kemenkes RI Penyakit Jantung menjadi penyebab kematian kedua di Indonesia setelah penyakit strup. Mereka menganggap bahwa penyakit ini menyerang pada usia tua. Namun penerapan gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit ini timbul pada usia muda. Untuk itu masyarakat diminta untuk melakukan peluarga sehat senam jantung dan selalu menjaga pola makan untuk mengurangi karbohidrat, makanan manis dan asin, cukup tidur atau istirahat, kelola stres, tidak merokok dan tidak minum beralkohol. Untuk itu masih Reyn Rondonuwu dalam rangka hari jantung mengajak masyarakat untuk senam sehat jantung serta peduli akan jantung. Kegiatan senam jantung diharapkan minimal seminggu dua atau tiga kali. Ya hari jantung sedunya ini dengan tema use heart, no you heart. Jadi kenali jantung sehatmu, selamatkan jiwamu. Jadi kegiatan hari ini lebih banyak kita mengkampanyekan. Bahwa penyakit jantung itu penyakit yang membunuh paling banyak di dunia. Jadi saya katakan 20,3 juta siap tahun meninggal karena kardiofaskuler. Di antara itu ada jantung dan stroke paling besar, ada 60-70%. Nah, kita bisa penyakit jantung bisa dicegah dengan dia yang murah. Di antara lain, hari ini kita lakukan aktivitas fisik. Itu yang paling penting masyarakat, kita aja untuk mengurangi faktor risiko. Di antara lain, ya obesitasnya termasuk obes ya. Obesitas, kemudian hipertensi, orang hipertensi harus berobat teratur, mengukur kekanan darah, antara gerampis, tokus gesma, kemudian diabetes. Di diabetes itu faktor risiko diabetes tentu lewat makanan. Makanan yang manis, makanan hipertensi yang gula garam lebih tinggi itu kita kurangi. Di samping tentu makan banyak buah dan sayur. Saya kira apa yang sudah kita kampanyekan di Germas, kemudian dengan implementasi cerhik, cek rutin kesehatan, kemudian minyakkan asap rokok, kemudian olahraga teratur, kemudian istirahat cukup dan tidak listrik, saya kira itu mudah dan murah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.